Hai kami kaze Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Sultan Septian dan di video kali ini saya ingin membuat tutorial cara mendownload aplikasi yang bernama mendelay ya yang mana aplikasi ini dapat membantu kita untuk mencari referensi dalam karya tulis seperti daftar pustaka dan lain-lainnya Oke langsung saja kita masuk sini lalu kita klik kami kaze kita klik windows oke di sini saya mendownload foto windows ya kami kaze hey oke tunggu rontanya selesai kami kaze kami kaze kami kaze kami kami kaze 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 k kami kaze 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 Lupa lipat sebutku Yakuza Nani orah lo semua rata Lo banyak dialog belaga dewasa Cari masalah siap cium tanah Oke jadi disini kita menginstalnya Next Okay kita tunggu dulu loadingnya Eyyyyyyy What? What? Kami Kaze 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 siap cium tanah oke finish oke kita lihat sudah muncul di desktop ya aplikasinya coba kita buka aplikasinya disini scroll register coba kita atas register terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati oke jadi kita memasukkan continue coba kita dari aplikasinya kita login gmail.com second 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 selamat menikmati selamat menikmati aplikasi main delay ya karena pertama kali saya mendownloadnya maka dia masih kosong tampilannya ya makanya coba kita klik terus dulu sebelumnya jika teman-teman belum download mister word plugin bisa mendownloadnya terlebih dahulu ya berhubung saya sudah mendownload jadi tidak perlu lagi jika sudah menginstall ditandai dengan ada tulisan uninstall tandai uninstall ini berarti menandakan kita sudah menginstall mister word plugin ya oke sebelumnya buat teman-teman bisa registrasi dulu ya agar bisa menjalankan aplikasi ini oke selanjutnya saya ingin memberikan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi main delay di scope ini ya jadi aplikasi ini merupakan versi yang terbaru ya untuk mengetahui versinya coba kita klik help lalu kita cek for update cek now oke jadi ini dia adalah versinya yang terbaru ya yaitu 1.19.8 untuk versi yang terbaru ini aplikasi ini tidak menyediakan fitur literatur search ya di desktop sini biasanya untuk versi yang lama di library terdapat fitur yang bernama literatur search ya jadi untuk mendapatkan literatur search dia tidak lagi di dalam aplikasi tetapi dia berada di dalam website oke jadi kita langsung saja ke website nya mandeley.com oke jadi seperti inilah tampilannya jika kita telah sign in ya berhubung saya sudah sign in maka dia langsung muncul seperti ini buat teman-teman yang belum sign in bisa sign in terlebih dahulu ya supaya memburukkan kita jadi di dalam literatur search ini banyak sekali artikel-artikel yang bisa kita cari seperti apa yang kita inginkan ya jadi disini kita langsung bisa klik disini contohnya saya ingin mencari problem paste learning model tinggal klik search saja oke jadi disini akan muncul berbagai macam ya artikel banyak artikel disini ya kita bisa ke bawah disini ada yang berbayar ada yang juga open access oke disini kita ingin open access kita bisa klik disini kita klik maka akan ada open access saja ya disini dan kita juga ingin mengetahui tahun yang up to date gitu ya jadi kita bisa memilih tahun yang kita inginkan sempurna disini ada tahun 2022 hanya ada satu artikel 2021 ada 2076 oke jadi saya ingin tahun 2021 tinggal klik saja oke sudah ada ya sudah muncul sudah terkelompokkan ya oke disini banyak artikel jadi kita bisa memilih apa yang kita inginkan oke jadi kita ingin memasukkan ke library deskop kita ya oke jadi jika kita ingin mengetahui ya dari isi ini maka kita pernah mendownload ya jadi disini kita bisa klik view pdf kita tunggu untuk file dari jurnal ya nah ini sedang mendownload ya kita download lalu tes kita buka nah jadi ini ya description of student response toward the implementation of problem based learning model in physics learning oke ini adalah isi jurnalnya dari salah satu artikel ini oke jika isinya telah sesuai apa yang kita inginkan maka kita bisa masukkan ke dalam library deskop kita caranya yaitu kita bisa add to library disini kita klik oke nah jadi dari kata add jika sudah muncul yang namanya view in library maka dia sudah berada di dalam library deskop kita dan disini ada juga related ya ini apabila kita ingin melihat artikel yang sesuai ya kita klik relate oke muncul seperti ini ini termasuk artikel yang sesuai ataupun sejenis dari artikel yang ini banyak artikel yang bisa kita tambahkan jika menginginkannya oke disini kita coba cek dari di library deskop kita kita sinkron kan dulu oke jadi sudah muncul ya di mini diskop kita disini paling atas ini ya description of student response toward the implementation of problem based learning model jadi apa yang telah kita add tadi sudah masuk ke main delay deskop nya gitu ya oke selanjutnya kita ingin menampilkan bagaimana cara mengutip atau membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan main delay ya oke kita langsung masuk saja ke aplikasi yang u k u u u u u k u k oke sudah terbuka word nya kalau kita ingin melihat apakah telah sinkron antara word dan menilai diskop nya kita bisa melihatnya di reference oke jadi disini sudah muncul ya main delay set omatic dikarenakan tadi kita sudah menginstall word plugins nya ya jadi disini kita memberikan contoh bagaimana cara mengutip nya misalnya tadi saya ingin mengetahui tentang problem bus learning kita bisa menulis problem plus learning adalah model yang bertirikan permasalahan yang nyata sebagai konteks untuk siswa belajar berpikir kritis dan memungkinkan memecahkan bermasalahan hal ini sesuai dengan nah dengan sesuai dengan siapa jadi sesuai dengan yang kita kutip artikel tadi kita bisa mengklik disini ada yang bernama insert citation kita kliknya baru siapa jadi nama pengarangnya tadi tanti kalau tidak salah oke tanti benar ya tanti namanya kita klik kalau sudah hanya satu nama pengarangnya kita langsung klik oke saja oke disini akan muncul secara otomatis nanti ya ini kan problem berjadikan permasalahan yang nyata sebagai konteks untuk sesuai belajar berpikir kritis dan memungkinkan membejakan permasalahan hal ini sesuai dengan nantian ya oke selanjutnya bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis daftar pustaka kemudian kemudian kita tinggal klik insert biografi oke sudah muncul disini ya nanti guniawan jadi 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 sudah secara otomatis ya yang telah kita kutip tadi jadi cukup mudah ya untuk menggunakan aplikasi mendelay dan dengan word oke mungkin segitu dulu ya dari saya jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam berkata-kata mohon dimaafkan sekian penjelasan dari saya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh